Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rahman TR kali ini saya mau membuat video tentang cara pengoperasian mobil kapsul semen gimana caranya ikuti saya kalian dulu nah ini caranya ya cara pembongkarannya terutama kita pasang pasang apa ini namanya kang selang konetik selang konetik nah ini selangnya kita pasang selangnya dulu ke bagian pipa ke arah silo nah ini pipa silo seperti ini gimana silonya kita ambil gambar silo nah ini silonya nih lumayan tinggi kawan ya oke kita lanjut ke pemasangan selang ini proses pemasangan selang ala ero orang Indonesia selamat menikmati ini proses pemasangan selang selesai pastikan selangnya terpasang kencang ya tawannya supaya nanti di saat pembengkahan tidak copot selangnya ini safety nya sederhana aja pakai karet juga bisa saling seperti ini biar kencang Kang udah lama Kang jadi driver mobil kapsul 2 tahun 2 tahun kawan oh 10 tahun ternyata cukup handal ya udah 10 tahun jadi driver mobil kapsul lumayan lumayan lama udah sangat senior bahkan ya nah udah pasti kencang ini kawan nih oke udah siap kita lanjut ke bagian mobil nih pastikan mobilnya hidup ya kawan ya nah Kang bisa dijelasin Kang ini Kang amper angin sabar ya sebentar ya kawan ya ini namanya amper angin ini angin tembak ini angin tembak nih ini pallet semen ini pallet semen pallet semennya ada tiga ya Kang ada tiga pastikan kompesornya hidup ya Kang ini pallet biasanya sampai berapa Kang 20 sampai 20 beranginnya Kang kalau beranginnya udah sampai 20 nih ya 20 baru kita buka palet gimana Pak ini proses lagi komisian angin komisian angin nih gawat 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 apa ini harus 20 bayanginnya ya betul ini anginnya harus 20 nih maksimal itu udah maksimal ya temen-temennya untuk temen-temen usitnya yang belum pernah di bidang driver mixer driver yang besar oke temen-temen ini hamper anginnya udah hampir mencapai 20 kita buka keran anginnya nih ini keran anginnya lagi dimainin lalu nah disini juga ada keran angin ini harus dimainin pastikan terbuka paletnya nah ini buka segelnya nih segelnya bersiapan bersiapan lagi bersiapan bersiapan ini juga nih segelnya dibuka semua ya dan ini juga dibuka biasanya Pak ada tiga nih mana dulu yang mau dibuka belakang dulu belakang dulu pastinya yang belakang dulu nah ini nah ini anginnya tuh kawan nah ini jenis belum siap ya Pak ya belum sabar ya sampai lunggu jangan lupa like udah siap deh Pak ya nah ini kita mulai buka nih nah tuh selangnya mulai mulai bergerak ya kawan ya ini udah mulai nembak nih tuh selangnya mulai gerak-gerak ini ngebukanya nggak sekaligus Pak ya pelan-pelan ya pelan-pelan lalu banyak belan-pelan belan anginnya biar biar hampir anginnya stabil ya kawan-kawan ya stabil ya biasanya Pak kalau bongkar semen ini paling lama berapa jam Pak kurang lebih satu jam kurang lebih satu jam lumayan lama proses penggongkarannya setelah yang ini selesai pindah ke palet satunya kali ini malam 2 ini malam 2 dan itu malam 3 oke itu tadi ya teman-teman tip cara pembongkaran mobil kartu semoga bermanfaat khususnya driver yang belum pernah di bidang ini sampai disini dulu terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh